Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Teman-teman semuanya kali ini Kita masih membahas Topik tentang banner atau Sepandu kue Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan dan juga akan Dipraktekan mulai dari awal silahkan simak Tetap stay tune kita langsung saja Pada pembahasannya Oke teman-teman disini Siapkan dulu corel draw nya Nanti kalau sudah siap Silahkan dibuat kampas baru Seperti ini ya Tekan plus atau masuk pada bagian Seperti itu Kalau sudah teman-teman silahkan Diatur dulu bisa satuannya Sentimeter atau satuannya meter Untuk perbandingannya kita ambil Satu berbanding tiga ya disini Untuk lebarnya 30 Dan untuk tingginya 10 Saja jadi 30 Dikali 10 cm Kalau ukurannya ingin lebih besar Nanti digunakan Satuan meter saja ya seperti itu Oke Kalau sudah silahkan di klik dua kali Pada rectangle tool Seperti itu Jadi kita sudah punya kampasnya Dan silahkan digunakan kembali Ada contour teman-teman Di drag seperti ini Contour nya setelah itu Masih tetap pada tool contour Dan di klik kanan Silahkan ada tombol brick ya Disini tombol brick Nah sekarang kita jadi punya dua Yang belakang kita buat Kampasnya aja Dengan warna putih Klik kanan pada tanda X Untuk tidak menggunakan Outline ya Setelah itu kita kunci aja Bagian belakangnya Dan bagian depan kita beri warna abu Tanpa tanda Outline ya Tanda klik kanan pada tanda X Seperti itu Nah ini kita sudah punya Teman-teman Seperti ini Jadi area kerja kita adalah Area kerja yang ada di Warna abu ini Oke Setelah itu Teman-teman kita masukkan dulu Bahan-bahannya Disini saya sudah Siapkan bahan-bahan Yang akan nanti Kita masukkan Ada Tiga Oke Kita drag aja Kedalam Corel draw nya Ini Adalah untuk Background Lalu ada kuehnya juga Ini kueh untuk Dimasukkan Kedalam frame Dan ada yang juga Untuk kueh menu utama Kebetulan yang kita Masukkan disini Kuenya Kueh kering Sepertinya ya Atau kueh cokocip Untuk kueh basah Sepanduknya ada Di desainnya Ada di video sebelumnya Kalau tidak salah Yang kedua Oke Kita sudah punya Setelah itu Teman-teman Kita masukkan dulu Untuk palet Warnanya ya Oke Untuk palet Warnanya Kita sudah Sediakan Teman-teman Disini Mohon Dimengerti Jaga bahwa Karena kita Tidak Menggunakan Angka ya Supaya Kita fokus Pada pembuatan layout Dan desain saja Karena pada dasarnya Warna itu Bisa mengikuti Atau bisa Disebaikan dengan Selera saja Kebetulan yang kita Ambil Disini warnanya Adalah warna Merah Seperti ini Seperti ini Untuk palet warnanya Teman-teman bisa Ngambil Atau langsung Di Import Di dalam CorelDaw itu sendiri Jika dengan Warna yang Sama Atau Berbeda Seperti itu Oke Tapi tentu Ini harus Dibuat dulu Menggunakan Airdropper Kalau menggunakan Warna yang Sama seperti Saya Oke Sekalian Lanjutnya Kita layout Teman-teman Disini Layoutnya Simpan saja Di bagian Tengah Kita layout Dulu Yaitu Kita gunakan Two-point line Dulu lah Kita buat Gunakan Two-point line Untuk Bagian bawahnya Kalau saya Untuk Membuat layout Itu Biasa Menggunakan Outline pertama Saja Seperti itu Jadi yang ini Kita dibuatkan Aja dulu Oke Di bagian Sebelah kiri Dibuat Seperti ini Jangan terlalu Besar Teman-teman Ini akan Digunakan Untuk BG Model utama Seperti itu Oke Kira-kira Seperti ini Sudah tertutup Teman-teman Kalau sudah Kita perkecil Dan Di duplikat Dengan Klik kanan Oke Kita naikkan Aja Iya Disini Jadi ada Dua Oke Seperti itu Dan Selanjutnya Teman-teman Gunakan Untuk Gradien Disini ada Gradien Gradien Pil Untuk membuat Gradasi Pada bagian belakang Tapi Sebelumnya Yang ini Yang depan Paling belakang Maksud saya Kita duplikat Aja Di bagian luar Yang mana Tau Ini Biasanya Suka Digunakan Kembali Oke Barangkali Yang lain Ada Kendala Jadi kita Gunakan Untuk cadangan Kita gunakan Smart Pil Dulu Disini Teman-teman Ini jadi Bagian Satu Terus Bagian Kedua Dan Bagian Ketiga Oke Seperti itu Kita gunakan Dulu Yang ini Interactive Tool Tinggal Di drag Seperti itu Disini Ada Di bawah Airdropper Silahkan Digunakan Ada Airdropper Disini Dipilih Saja Oke Satu Dan Bagian Satunya Lagi Pilih lagi Airdropper Dipilih Yang Agak Cerah Ini Sepertinya Kurang Cerah Kita Klik Kembali Iya Nah Yang Ini Dipilih Saya Biasanya Menggunakan Elastical Fontaine Fill Kalau Di Illustrator Itu Namanya Radial Oke Seperti ini Jadi Bisa Gelap Keterang Atau Telang Kegerap Ini Tinggal Diatur Pada Bagian Repose Fill Seperti Itu Oke Kalau Sudah Seperti Ini Teman-teman Yang Ini Juga Sama Kita Bisa Masukkan Atau Dicopy Fontaine Fill Aja Disini Ada Fontaine Fill Copy Fill Jadi Hampir Sama Untuk Membuatnya Lebih Contrast Bisa Menggunakan Interactive Tool Yang Ini Kita Sesuaikan Dulu Karena Objeknya Tidak Memanjang Teman-teman Kita Berikan Warna Yang Lebih Terang Naikkan Aja Ke Bagian Atasnya Nah Seperti Itu Oke Kita Atur Dulu Objeknya Dikasih Yang Ini Harusnya Di Reserve Sepertinya Nah Seperti Itu Oke Itu Untuk Membuat Gradien Pada Bagian Background Oke Sekarang Kita Buat Di Bagian Bawah Disini Disini Ada Dua Warna Tetapi Digunakan Tulisan Tulisannya Adalah Cakes Store Ini Adalah Cake Store Kita Pilih Aja Cake Store Kita Perbesar C Kita Buat Kapital Dan S Bisa Menggunakan Text Lalu Ada Ceng Case Dan Dipilih Ada Title Case C Dan S Sudah Besar Kita Ganti Pond Namanya Yester Year Ini Dari Google Pond Teman-teman Yester Yer Kita Miringkan Sedikit Oke Seperti Itu Kemiringannya Dari Sudah Cukup Seperti Biasa Kita Duplikat Dulu Untuk Tulisannya Sekarang Kita Gunakan Smart Peel Kembali Seperti Yang Tadi Kita Buat Caranya Teman-teman Mudah Yang Ini Yang Bagian Bawah Tadi Kita Pilih Dulu Diberikan Warna Putih Nah Disini Kita Fill Dulu Oke Untuk Warna Putih Kalau Sudah Kita Turunkan Kembali Ini Untuk Tulisannya Teman-teman Jadi Ada Di Bagian Atas Seperti Itu Hanya Ini Harus Bentuknya Silang Jadi Yang Atasnya Putih Yang Bawahnya Menjadi Merah Caranya Teman-teman Diklik Kanan Aja Pada Tanda Hitam Seperti ini Jadi Diberi Outline Dan Klik Kiri Pada Tanda X Nah Sekarang Sudah Ada Untuk Outline Oke Setelah Itu Teman-teman Disini Masih Ada Untuk Outline Seperti Ini Kita Ubah Menjadi Convert To Carpus Jadi Ini Dibuatnya Supaya Menjadi Curpes Atau Carpus Menjadi Object Sudah Tidak Menjadi Pon Kembali Teman-teman Itu Bisa Diedit Setelah Itu Dipilih Aja Teman-teman Seperti Ini Dua-duanya Oke Kalau Sudah Dipilih Jadi Ada Dua Garis Dengan Tulisan Setelah Itu Dipilih Pada Bagian Atas Pada Tanda Trim Seperti Itu Ini Adalah Tanda Trim Bisa Dilihat Ini Sudah Terpotong Teman-teman Tinggal Di Ungroup All Aja Seperti Itu Ini Masih Setelah Di Ungroup All Masih Belum Terpisah Ada Tanda Brick Tanda Brick Dikasih Warna Merah Seperti Itu Teman-teman Jadi Kalau Menggunakan Cara Seperti Ini Kita Lebih Mudah Ya Karena Tidak Seperti Menggunakan Smart Fill Terkadang Objeknya Mana yang Dipilih Mana yang Terisi Untuk Fill Seperti Itu Jadi Dipilih Aja Kalau Ada Yang Keluar Gampang Nanti Kita Bisa Dirapihkan Di Bagian Akhir Saja Karena Kebetulan Waktunya Juga Tidak Terlalu Cukup Ini Tinggal Diklik Aja Teman-teman Untuk Warna Putih Oke Kita Pilih Disini Warnanya Satu Satu Oke Ini Juga Sama Teman-teman Kalau Objeknya Tertutup Berarti Ada Lingkaran Di Bawah Jadi Kita Trim Dulu Seperti Itu Kita Pilih Aja Ini Juga Sama Oke Mohon Maaf Teman-teman Ini Lama Kita Pilih Oke Ini Juga Sama Terus Hilangkan Outland Klik Kanan Terus Ini Bagian Bawah Teman-teman Kita Pilih Warna Yang Lebih Gelap Jadi Seperti Ini Kita Buang Aja Atau Simpan Di Luar Aja Pilih Semua Klik Kanan Pada Tanda X Ini Juga Sama Klik Kanan Pada Tanda X Oke Bagian Bawah Ini Sudah Teman-teman Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Masih Berguna Kita Masuk Aja Di Duplikat Kita Perkecil Oke Seperti Itu Kita Perkecil Lagi Lalu Pada Bagiannya Teman-teman Ini Dibuat Miring Ya Oke Kita Gunakan Kemiringannya Dengan Cara Diklik Sekali Aja Seperti Ini Jadi Dibuat Miring Dan Dibuat Agak Tumpul Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman-teman Ini Kita Dibuatkan Dibagi Menjadi Tiga Caranya Teman-teman Seperti Ini Dipilih Aja Buat Ada Tiga Pilih Tekan R Ini Juga Sama Tekan L Lagi Karena Kita Akan Dibagi Menjadi Empat Saja Teman-teman Oke Klik Kanan Di Duplikat Ini Juga Sama Dipilih Semuanya Disini Ada Distribusi Ya Ada Bagian Window Lalu Ada Docker Ada Alleghen Disini Bisa Dibuka Lainnya Pilih Distribusi Kanan Rata Rata Horizontal Maksud saya Kita Coba Yang Rata Horizontal Distribusi Space Seperti Ini Kalau Sudah Rata Kita Buat Kembali Satu Objek Dengan Disini Masih Menggunakan Kontur Seperti Itu Lalu Diklik Kanan Dibrik Aja Oke Kalau Sudah Dibrik Kita Sudah Punya Tinggal Digunakan Kembali Seperti Yang Tadi Menggunakan Smart Pill Jadi Di Setiap Ini Ada Objek Objek Satu Dua Tiga Oke Kita Pilih Dulu Warna Putih Teman Teman Tanpa Outline Kalau Sudah Kita Gunakan Shadow Drop Shadow Disini Biasa Dipilih Small Glow Sudah Terlihat Teman Teman Small Glow Pilih Multiply Oke Kita Pilih Yang Lebih Gelap Seperti Itu Kurang Lebih Kalau Sudah Disini Prem Teman Memang Drop Shadow Dua Opsi Membuat Manual Atau Membuat Seperti Juga Tidak Apa Apa Yang Penting Efek N Hampir Sama Seperti Itu Selanjutnya Karena Disini Membutuhkan Prem Kita Klik Kanan Pada Tanda Putih Kita Beli Highline Kira-kira Satu Atau Empat Juga Boleh Kita Coba Dulu Masukkan Objeknya Teman-teman Diklik Kanan Power Power Lalu Insight Jadi Seperti Ini Oke Kita Edit Fit Content Ada Fill Frame Proporsional Yang Kedua Juga Sama Oke Disini Klik Kanan Power Clip Masukkan Klik Kanan Ada Fit Content Fit Frame Proporsional Yang Terakhir Yang Ini Teman-teman Sama Saja Klik Kanan Iya Seperti Itu Lalu Ada Fit Lalu Ada Fill Frame Proporsional Oke Disini Kita Sudah Ada Teman-teman Beberapa Frame Ini Untuk Shadow Jadi Gelapnya Itu Pada Bagian Gambarnya Sekarang Tinggal Kita Berikan Shadow Pada Bagian Belakang Biar Terlihat Lebih Cerah Oke Kita Kasih Dulu Yang Tadi Klik Kanan Dulu Lalu Dipilih Belum Disamakan Saja 3 Oke Yang Ini Juga Sama Kita Klik Kanan Dan Diberi Oh Ini Nah Yang Ini Harusnya Kita Klik Kanan Object Properties Nah Ini Ada 3 Oke Sebentar Ini Belum Terklik Sepertinya Oh Ini Sudah Ya Jadi Emang Putih Itunya Background Jadi Terlihat Seperti Tidak Ada Selanjutnya Kita Buat Shadow Dengan Warna Putih Teman 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 Di Bagian Belakang Yang Tadi Ya Shadow Yang Ini Masa Saya Memang Cara Membuatnya Sama Nah Yang Ini Ada Shadow Juga Bisa Pilih Medium Glow Nah Dipilih Warna Putih Setting Nya Disini Ada Overlay Teman Oke Jadi Warnanya Terlihat Lebih Terang Seperti Itu Kita Naikkan Kembali Ke Atas Seperti Ini Ini Juga Sama Teman Teman Memang Menurut Saya Selama Sampai Saat Ini Menggunakan Corel Dotter Kendalanya Itu Ketika Menggunakan Lock Gambar Jadi Ketika Gambar Di Lock Belakang Itu Tidak Bisa Terseleksi Kecuali Di Object Properties Object Manager Maksud Saya Ini Memang Agak Kurang Neman Kalau Saya Menggunakan Corel Draw Oke Sekarang Masukkan Gambar Kembali Yang Ini Tekan Control Home Simpan Di Atas Dibalikkan Karena Ini Objek Terpotong Ini Jadi Gambarnya Kita Ambil Angle Yang Terbaik Saja Oke Seperti Seperti Itu Iya Selanjutnya Ini Tidak Terlihat Perbedaannya Jadi Kita Buat Shadow Kembali Seperti Yang Tadi Menggunakan Warna Putih Ada Preset Small Glow Atau Bisa Medium Glow Juga Dipilih Warna Putih Dan Yang Tadi Ini Nanya Adalah Overlay Oke Sudah Bagian Belakangnya Ini Masih Ada Ketinggalan Nah Dipaskan Dulu Digabung Aja Diseleksi Dua-duanya Seperti Itu Lalu Digabung Pilih Warna Putih Lalu Tanda X Dibuang Dengan Diklik Karan Aja Dipilih Disini Untuk Bayangannya Teman-teman Disesuaikan Oke Seperti Itu Lalu Kalau Kurang Besar Atau Kurang Kecil Gampang Saja Tinggal Dimasukkan Untuk Icon Sosial Medianya Teman-teman Oke Gunakan Lingkaran Sementara Kita Kasih Dulu Warna Merah Teman-teman Yang Lebih Cerah Saja Gunakan Airdropper Dipilih Oke Dibuat Dibuat Tiga Aja Untuk Facebook Youtube Dan Instagram Ini Iconnya Nanti Kita Tidak Akan Dibahas Membuat Icon Kita Khusus Pada Layout Aja Selanjutnya Teman-teman Bagian Yang Diluarnya Kita Hilangkan Dulu Aja Biar Rapi Oke Yang Ini Juga Sama Hilangkan Semua Outline Di Seleksi Dan Yang Ini Saja Ya Maksudnya Ini Ada Outline Kalau Ini Jangan Kalau Ini Yang Depannya Aja Bagian Kirinya Aja Seperti Itu Setelah Itu Kita Group Dulu Ini Yang Kadang Sedikit Memusingkan Juga Memusingkan Kita Seperti Ini Kita Group Dulu Barangkali Terlalu Besar Atau Terkecil Ini Sudah Nyaman Selanjutnya Kita Masukkan Tulisannya Disini Ada Tulisan Cake Store Teman-teman Cake Store Klik Dulu Lalu Ada Cake Store Teman-teman Kita Buat Aja Tulisannya Kapital Semua Di Case Pilih Upper Ada Tulisannya Disini Menggunakan Banger Ini Cake Store Tulisannya Menggunakan Banger Kasih Warna Putih Kita Dekatkan Dengan Shape Tool Oke Seperti Itu Kita Perbesar Duyuk Oke Setelah Diperbesar Teman-teman Ini Kita Sedikit Agak Bersentuhan Seperti Itu Agak Bersentuhan Setelah Itu Teman-teman Ini Karena Bentuknya Masih Dalam Satu Kalimat Jadi Kita Dibuat Saja Perkata Atau Perhuruf Dengan Kontrol K Seperti Itu Kontrol K Kembali Seperti Itu Ini Juga Sama Kontrol K Kembali Jadi Semuanya Harus Dalam Satu Kalimat Satu Huruf Maksud saya Ya Lalu Pilih Ada Bagian Drop shadow Yang tadi Yang ini Pilih Small glow Aja Nah Seperti Itu Pilih Warna Hitam Dan Pilih Dengan Kalau Tadi Overlay Sekarang Multiply Nah Seperti Itu Jadi Tulisannya Terlihat Agak Tumpang Tindih Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman-teman Ini Di Group Aja Untuk Tulisan Cake Store Seperti Biasa Kita Kasih Kemiringan Nah Seperti Ini Kasih Dulu Kemiringan Simpan Di Bawah Dan Masukkan Untuk Deskripsinya Nah Yaitu Lorem Ipsum Disini Untuk Tulisan Lorem Ipsum Bebas Teman-teman Mau Menggunakan Jenis Font Apapun Yang penting Deskriptif Oke Kita Perkecil Dulu Sampai Kira-kira 8 PT Iya Pilih Aja Dan Dimiringkan Kembali Jadi Ngikut pada Bagian Atasnya Ya Kalau Sudah Kita Pilih Lagi Untuk Tulisan Atau Tombolnya Kita Drag Kasih Warna Putih Tanpa Outline Masukkan Tulisan Ada Beli Sekarang Nah Klik Aja Beli Sekarang Perkecil Kasih Ball Teman-teman Disini Ada Tanda Ball Dan Kasih Warna Merah Nah Seperti Biasa Kita Miringkan Kembali Ngikut Aja Oke Selanjutnya Tinggal Di Berikan Tagline Lejat Rasanya Hemat Rasanya Lejat Rasanya Hemat Harganya Yang Maksud saya Oke Ini Namanya Galada Teman-teman Galada Kita Cari Nama Pondnya Adalah Galada Nah Ini Nah Yang Ini Kita Rapatkan Dulu Oke Setelah Itu Kita Kasih Warna Putih Teman-teman Untuk Tulisan Galadanya Dan Kasih Kontur Disini Ada Kontur Kita Drag Aja Oke Jangan Terlalu Tebal Teman-teman Kita Pilih Warnanya Yang Lebih Pekat Untuk Merah Seperti Itu Oke Tinggal Kita Masukkan Disini Untuk Customer Service Kita Beri Ball Dulu Yang ini Kita Perkecil Teman-teman Jangan Terlalu Sama Untuk Tulisannya Oke Selanjutnya Kita Naikkan Ke atas Warna Putih Dan Dimiringkan Kembali Teman-teman Sesuaikan Dulu Kita Sediakan Untuk Icon Teleponnya Oke Kita Duplikat Klik Kanan Sambil Ditekan Shift Outline Putih Fillnya Tidak Ada Tinggal Diatur Nah Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman-teman Nanti Tinggal Dimasukkan Aja Untuk Outline Yang ini Kita Pilih Dulu Oke Selanjutnya Masukkan Tulisan Base Menu Today Klik Lagi Masukkan Base Menu Today Pondnya Masih Banger Teman-teman Iya Seperti Itu Kasih Warna Putih Nah Disini Ada Menunya Base Today Masukkan Kembali Warna Rectangle Warna Putih Tanpa Outline Oke Kita Miringkan Kembali Luayan Untuk Tutorial Ini Teman-teman Agak Menyita Waktu Ya Jadi Teman-teman Mohon maaf Sebelumnya Tidak Bermaksud Apapun Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Saja Ya Seperti Itu Tapi Memang Agak lama Untuk Yang ini Oke Sekarang Tinggal kasih Deskripsinya Di bagian bawah Kalau ini Di kasih Rata 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 Tengah Aja Teman-teman Dengan Ball Nah Seperti itu Terlalu besar Tulisannya Kita Kasih 7 Aja Oke Kontrol D Kembali Diisi Semuanya Kita Kasih Harga Dulu Teman-teman Di sini Klik Kanan Perbesar Dulu Simpan Kita Ungroup All Aja Kita Pilih Untuk Outline Teman-teman Dihilangkan Aja Ini Tidak Digunakan Ya Yang ini Warna Merah Kita Klik Kanan Kasih Di atasnya Dengan Warna Putih Oke Seperti Itu Lalu Dikasih Tulisan Di sini Harganya Misalkan 8 Saya Suka Menggunakan Tulisan Oswal Teman-teman Oswal Tapi Yang Medium Oswal Boleh Oswal Boleh Simpan Warna Putih Di bagian Atasnya Dikasih Tulisan Op Aja Teman-teman Di sini Ada tulisan Op Atau Bisa Dengan Tulisan K Juga Boleh Jadi Op 85% Atau 8K Nah Boleh Itu Tergantung Dari Selera Atau Keinginan Teman-teman Saja Ini Di Group Simpan Di bagian Harga Dan Di Duplikat Dengan Control D Lakukan Untuk Hal Yang Sama Seperti Itu Oke Kalau Ingin Lebih Kontras Teman-teman Ini Bisa Digunakan Dengan Drop Shadow Ada Drop Shadow Lalu Dipilih Ada Small Glow Oke Kasihnya Warna Boleh Hitam Kalau Hitam Nanti Masuknya Kemultiply Teman-teman Seperti Itu Selanjutnya Di Bagian Di Bagian Belakang Kita Harus Membuat Pattern Ya Disini Caranya Yang Ini Kita Duplikat Aja Teman-teman Kita Duplikat Dulu Maksud saya Background Nah Yang Ini Maksud saya Background Kita Duplikat Dulu Kita Hapus Aja Yang Ini Untuk Lengkungan Yang Ini Maksudnya Jadi Cara Membuatnya Teman-teman Kita Bisa Menggunakan Blend Tool Kita Kasih Dulu Untuk Outline Putih Dan Fill Dihilangkan Aja Kita Lihat Dulu Disini Outline Kita Di Perbesar Oke Di Outline Menuju Besar Ke Kecil Atau Kehilang Ya Maksudnya Seperti Ini Teman-teman Ini Kita Duplikat Dulu Ctrl C Ctrl P Lalu Kita Perbesar Seperti Itu Bagian Yang Ini Teman-teman Bagian Yang Luarnya Yang Ini Kita Turunkan Kebawah Dengan Ctrl Backdown Dikasih Satu Aja Hairline Jadi Kita Pilih Yang Satu Dengan Yang Kedua Sebentar Ini Emang Kalau Di Corel Draw Agak Sulit Menurut Saya Ketika Menseleksi Salah Satu Objek Itu Seperti ini Diseleksi Keduanya Lalu Ada Blend Oke Kalau Sudah Ini Kalau Misalkan Masih Ada Efeknya Teman-teman Dihilangkan Aja Dulu Drop Shadow Ini Dihilangkan Dulu Pada Clear Drop Shadow Lalu Dipilih Dengan Objek Yang Tadi Yang Kecil Kita Pilih Blend Teman-teman Disini Ada Blend Tool Oke Diklik Dan Ditarik Ke Objek Yang Kecil Seperti ini Nah Seperti itu Tinggal Diatur Disini Untuk Lebih Banyak Atau Lebih Kecilnya Teman-teman Bisa Disesuaikan Hanya Disini Kita Simpan Paling Bawah Dengan Control Backdown Beberapa Kali Atau Ditekan Saja Sampai Si Objek Berada Di Bagian Paling Belakang Teman-teman Ini Masih Ada Di Depan Ya Control Backdown Kembali Seperti ini Jadi Si Objeknya Itu Ada Di Bagian Belakang Tulisan Check Store Oke Disini Teman-teman Perlu Dilihat Bahwa Objek Ini Masih Keluar Jadi Tinggal Di Power Clip Boleh Menggunakan Yang Ini Caranya Diklik Kanan Sebentar Klik Kanan Ada Power Clip Inside Dipilih Seperti Itu Ini Jadi Tidak Keluar Tapi Ada Di Dalam Prem Teman-teman Disini Sudah Tidak Ada Bisa Dilihat Sudah Masuk Kedalam Prem Tinggal Diberikan Bayangan Disini Untuk Tulisan Maaf Gambar Kue Teman-teman Nah Tinggal Didrak Aja Seperti Itu Bisa Drop Shadow Seperti Ini Atau Bisa Ditarik Juga Ke Bagian Bawah Boleh Disesuaikan Kalau Di AI Saya Menggunakannya Manual Ya Teman-teman Kalau Disini Karena Sudah Tersedia Boleh Lah Oleh Teman-teman Dipakai Menggunakan Drop Shadow Itu Sendiri Dan Untuk Background Ini Belum Terpakai Teman-teman Untuk Background Ya Cara Menggunakan Background Ya Teman-teman Jadi Kita Dimasukkan Dulu Di Bagian Paling Bawah Disini Sampai Si Background Itu Ada Di Belakang Objek Belakang Objek Oke Seperti Itu Kasih Aja Disini Pada Bagian Transparansinya Ada Fontaine Fill Lalu Ada Multiply Jadi Multiply Itu Gunanya Untuk Memperlihatkan Kontur Teman-teman Sudah Bisa Dilihat Gradasinya Sudah Berubah Kita Ukur Dulu Atau Kita Samakan Dengan Objek Yang Ada Di Background Jangan Terlalu Keluar Oke Ini Juga Sama Dipilih Gunakan Ship Di Drag Sambil Menggunakan Shape Tool Jangan Lupa Teman-teman Menggunakan Ditekan Ship Kalau Sudah Diatur Untuk Transparansinya Jangan Terlalu Pekat Atau Jangan Terlalu Jelas Seperti ini Oke Kita Tambahkan Lagi Iya Seperti itu Terus Untuk Oke Sepertinya Itu dulu Teman-teman Untuk Tutorial Kali ini Yang Yang Tidak Dipakai Boleh Dibuang Saja Lumayan Agak Lama Yang Saya Khawatirkan Seperti itu Jadi Kalau Dibuat Tutorialnya Memang Lama Jadi Tugas Teman-teman Nanti Tinggal Masukkan Icon Untuk Telepon Delivery Order Dan Juga Icon Sosial Medianya Oke Itu dulu Teman-teman Terima kasih Sudah Berkunjung Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Gunakan Templatenya Yang Ada Di Deskripsi Ini Gratis Jangan Lupa Dibaca Lisensinya Terima Kasih Stay Tune Terus Silahkan Disubscribe Salam Belajar Nesia Channel